BALI UNITED DI BANTAI LEMAN FC DI KUALIFIKASI LIGA CHEMPION ASIA BALI UNITED DI BANTAI WAKIL HONGKONG LEMAN FC DI HONGKONG STADIUM DENGAN SKOR TELAK 5-1 ELIJAS PASUYEVIK DAN KOAN-KAWAN TIDAK BISA BERKUTIK MELAN EVERTON KAMARGO DAN KOAN-KAWAN Bahkan, satu gol Bali United diciptakan pemain liman FC Subang Kit yang membuat gol bunuh diri pada menit ke-11 Jawab Ederson Maringa diperontong 5 gol melalui Brayce Mitchell Paulisen pada menit ke-8 dan 56 Givan Nilton Martin Ferreira di menit ke-13, Everton Kamargo di menit ke-45-2 dan Jose Angel Alonso di menit ke-86 Kekalan ini membuat wakil Indonesia di kompetisi antar klub Asia tetap dua wakil BAC Pakasar masih akan bertarung di kualifikasi Piala AFC 2023-2024 pada 23 Agustus mendatang di Stadion Kapten Iwayan Dipta Sedangkan Persija Jakarta harus menemupus mimpi bermain di Piala AFC karena Bali United gagal lolos ke fase grup Liga Champion Asia 2023-2024 Kick-off Liga 2 pada dilaksanakan antara 3-10 September 2023 Direktur utama PT Liga Indonesia baru LIB Ferry Paulus menjelaskan Format untuk Liga 2 2023-2024 termasuk terkait kick-off dan pembagian grup Liga 2 akan dimulai antara 3-10 September 2023 Sebanyak 28 klub akan dibagi ke 4 grup 3 tim teratas di setiap grup bakal lolos ke babak 12 besar Sebanyak 12 tim di babak 12 besar akan disebar ke 3 grup Masing-masing juara grup dan satu runner-up terbaik bakal lolos ke semi-final Liga 2 Sementara 16 klub yang gagal melalui juga 12 besar akan dibisa dalam 4 grup 2 klub terbawah yang jumlahnya 8 kesebelasan bakal terdegradasi ke Liga 3 musim depan Ferry Paulus juga memastikan bahwa pihaknya bersama PSSI telah bersepakat untuk mengucurkan dana komersial sebesar 1,25 miliar Bukan 2 miliar sesuai permintaan mayoritas klub Liga 2 Eric Thohir tidak mau paksa Marcelino Ferdinand dan Elkan Bakot bela timnas U23 Ketua PSSI Eric Thohir tidak mau memaksa Marcelino Ferdinand dan Elkan Bakot untuk membela timnas U23 di piala AFF U23-2023 Timnas Indonesia memang tanpa pemain yang berkarir di luar negeri seperti Marcelino Bakot Hingga Pratama Arhan untuk piala AFF U23 Thailand pada 17-26 Agustus 2023 Meski begitu, Eric Thohir ingin timnas U23 dalam kekuatan terbaik Termasuk Marcelino dan Bakot Ketika menjadi tuan rumah grup K, kualifikasi piala Asia U23-2024 Timnas Indonesia U23 bakal menghadapi timnas Turkmenistan U23 dan di timnas Cainese Taipei U23 di Stadion Manahan Solo pada 6-12 September 2023 Sebelah juara grup A, K dan 4 render-up terbaik berhak lolos ke piala Asia U23-2024 di Qatar pada 15 April hingga 3 Mei 2024 Polemik pemanggilan pemain ke timnas U23 PSSI dan klub perlu bermusyawara PSSI dan klub disebut perlu bermusyawara untuk mengakhiri polemik pemanggilan pemain ke timnas Indonesia U23 untuk piala AFF U23-2023 yang makin berkepanjangan Dua pelatih di BRI Liga 1, 2023-2024 menolak untuk melepas pemainnya ke timnas Indonesia U23 Keduanya adalah Thomas Doll dari Persija Jakarta dan Bernardo Tavares dari PSM Makassar Thomas Doll menahan riski ridu untuk disertakan timnaus Indonesia U23 buat piala AFF U23-2023 Sementara Tavares mengirimkan Zeki Asraf Kedua pelatih itu mempunyai landasan yang jelas untuk tidak menyetorkan pemainnya ke timnaus Indonesia U23 Sebab piala AFF U23-2023 tidak masuk ke alender FIFA Selain itu, jadwalnya juga bentrok dengan BRI Liga 1 Persisolo dipastikan kehilangan top asis BRI Liga 1 saat menjamu Bali United Persisolo dipastikan tampil tanpa kekuatan penuh saat menjamu Bali United pada pertandingan pekan ke-9 BRI Liga 1 2023-2024 Pemain yang berstatus sebagai top asis musim ini harus absen karena cedera Pemain andalan Persisolo tersebut ialah Alexis Mesidoro Gelanda asal Argentina ini tak bisa membantu perjuangan teman-temannya saat menghadapi Bali United Di Stadion Manhan Solo Sabtu 19 Agustus 2023 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat Absennya Mesidoro jelas menjadi kerugian besar bagi Laskar Sam berniawa Sebab dia nyaris selalu bermain penuh pada delapan laga awal musim ini Hanya pada laga-laga terakhir kontra persegedir saja ia harus mengakhiri laga pada menit ke-65 Sisanya Mesi bermain penuh dan tak tergantikan Kontribusinya terbilang istimewa karena sudah pernah hasil menyumbangkan 1 gol dan 5 asis Jumlah asis ini menjadi yang tertinggi di BRI Liga 1 musim ini Klub Ogan lepas pemain, Erick Thohir pikir-pikir untuk bantu renovasi stadion Ketua membahasasi Erick Thohir geram dengan tingkah beberapa klub yang tidak mau melepas pemain ke timnas Indonesia U23 di Biala AFF U23-U23 Ia langsung menyatakan akan berpikir matang-matang untuk membantu klub-klub tersebut terutama dalam merenovasi stadion Dua klub yakni Persija Jakarta dan PSM Makassar Badahan Rizky Dido dan Zeki Asraf yang dipanggil ke timnas Indonesia U23 Hal itu sempat memunculkan polom kelantaran pelatih Thomas Doll dan Bernardo Tavares Sama-sama berlalasar ajang tersebut tidak masuk agenda FIFA Biala AFF sendiri tidak masuk dalam kalender FIFA Oleh karena itu, klub tidak wajib melepas pemain mereka ke timnas Indonesia Erick bengaku tidak bermaksud mengancam klub dengan menyatakan akan pikir-pikir saat mengelurkan bantuan Namun ia berharap agar pihak pemerintah dan klub bisa saling menjaga keseimbangan Manajemen Persisolo bongkar dosa PT LIB Manajemen Persisolo menggunakan hak jawab setelah dijatuhi denda sebesar 25 juta rupiah oleh Komdis Disiplin PSSI Mereka mengklaim ada andil dari PT LIB sehingga hukuman tersebut muncul Panpel Persisolo didenda 25 juta karena kehadiran supporter Persi Bandung pada lega pekan ke-7 Liga 1 2023-2024 Selasa 8 Agustus malam waktu Indonesia Barat di Stadion Manahan Mereka dianggap gagal mengantisipasi kehadiran supporter tamu sebagai regulasi Nangkapi sanksi tersebut manajemen Persis menggunakan hak jawabnya pada selasa 15 Agustus 2023 Media Officer Club Brian Barcelona mengatakan pihaknya menemukan fakta kehadiran penonton Yang dijab sebagai supporter Persisolo tersebut ternyata difasilitasi oleh pihak luar klub Berdasarkan temuan dan investigasi klub, tiket untuk tribun VIP saya putara dengan nomor seri 32-00-01-32-02-70 itu disalahgunakan Sedihannya tiket tersebut berstatus komplementari atau gratis untuk rekenan sponsor PT LIB seperti yang disyaratkan Pihak lu menurutnya adanya transparasi dan solusi dari Komite Disiplin beserta PT LIB Terkait regulasi soal kehadiran penonton umum yang dianggap sebagai supporter tamu Bima Sakti terkesan lihat performa putra Dario Sinatria di seleksi tim Nas O17 Pelatih tim Nas Indonesia O17 Bima Sakti mengungkapkan kesannya terhadap performa Lionel Naltan Sinatria Putra selebritas ternama Indonesia Dario Sinatria dan Dona Agnesia yang berpartisipasi dalam seleksi tim Nas O17 di Jakarta Bima terkesan dengan postur Lionel yang dinilai cukup mumpuri sebagai back tengah Lionel yang telah menimpa ilmu sepak bola di Perancis sejak 2021 dianggap Bima memiliki peluang besar untuk masuk skuad pemusatan latihan atau TC Bima Sakti sebelumnya telah menyebutkan 4 posisi yang masih diperlukan dalam tahapan pemusatan latihan skuad Garuda Asia Termasuk posisi striker, baik giri, serta seap kanan giri Seleksi ini merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat skuad U17 Indonesia menjelang Piala Dunia U17 Pelatih PSS asal Rumania disebut Indonesia raksasa sepak bola yang tertidur Pelatih PSS leman Marian Mihail ikut mengucapkan selamat hari keberdekaan Republik Indonesia ke-78 Yang jatuh pada Kamis 17 Agustus 2023 Harsitek asal Rumania itu memanjatkan doa terbaik buat bangsa Indonesia Jodoh taktik berlisensi UFA Pro itu mengaku bersyukur dapat berkarir di Indonesia Bagi Mihail, menjadi pelatih klub 31 membuatnya bisa memahami karakter masyarakat di negara yang baru ia singgai Marian Mihail juga mengatakan bahwa Indonesia adalah raksasa sepak bola yang tertidur Yang saat ini mulai bangkit Ia juga yakin prestasi sepak bola tena air bisa lebih baik lagi ke depannya Apalagi Indonesia memiliki supporter yang militan dalam mendukung tim kesayangan yang bertanding Ini jadi nilai plus karena tidak dimiliki setiap negara PSSI desak Bima Sakti tentukan skuad definitif Timnas U17 pada akhir Agustus Ketuamu PSSI Erick Thohir mendesak pelatih Timnas Indonesia U17 Bima Sakti menentukan skuad definitif Atau sudah pasti untuk Piala Dunia U17 2023 PSSI mentargetkan skuad definitif Timnas U17 sudah terbentuk pada akhir Agustus 2023 ini Hal ini ditegaskan Erick Thohir saat mengunjungi pemusatan latihan Timnas U17 di lapangan A Kompleks Gelora Bungkarno, Jakarta Rabu 16 Agustus 2023 Skuad Geruda Muda saat ini tengah menggelar pemusatan latihan Teji Sekaligus seleksi di Jakarta Untuk kali ini pesertanya merupakan pemain hasil seleksi di 12 kota Mereka berjumlah 50 orang Mereka berjumlah 50 orang Mereka berjumlah 50 orang